Are you ready? Nah tapi sebelum saya mulai unboxing paket ini saya mau nge-review satu Hot Wheels nih karena banyak banget permintaan dari teman-teman buat ngebahas Hot Wheels yang satu ini nih Nah ini dia, ini adalah Hot Wheels dari seri Toy Story, sebenarnya sih nih nggak semua Toy Story guys ya Dia barengan sama beberapa Hot Wheels dari seri-seri lainnya juga kayak Rick and Morty dan juga yang lain-lainnya lah guys Nah ini saya Protektorin guys ya disini saya pakai Protektor merek ID juga nih yang untuk premiumnya Nah untuk mobilnya sendiri, ini mobilnya adalah Pizza Planet Truck guys Jadi dia kayak mobil pengantar pizza gitu guys ya, kayak gini nih bentuknya yang kuning Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi bagi yang suka nonton film Toy Story Nah jadi mobil ini unik banget guys dan spesial banget karena mobil ini itu muncul di setiap film yang ada di Disney Pixar guys Jadi dia kayak easter egg gitu guys ya Mungkin teman-teman kalau lihat sekiranya nggak bakal ngeh kalau ada mobil ini di film-film lain Jadi selain di Toy Story, dia ini juga muncul di film Finding Nemo dan juga Ratatouille dan juga semua film yang ada di Disney Pixar ini guys Jadi dia semacam easter egg itulah, dia nggak bakal kelihatan Dia cuma lewat sekilas-sekilas aja Jadi mungkin teman-teman bisa search aja di Youtube Pizza Planet Truck easter egg guys Kalian boleh search aja, disitu ada videonya guys ya, di Youtube itu ada videonya Teman-teman boleh search aja Dan ini mungkin teman-teman yang lihat instastory saya, buat yang follow instagram saya pasti tau nih Saya serok ini, waktu itu sempat saya storyin guys ya Jadi buat teman-teman yang belum follow instagram saya, buruan di follow di austern underscore diecast Jangan sampai nggak di follow tuh guys, jadi disana saya bakal update-update beberapa koleksi-koleksi hotel saya yang terbaru pastinya Nah jadi seperti ini guys, ini dia keren banget karena dia muncul di berbagai film di Disney Pixar ini Jadi dia mobilnya spesial gitu lah guys, menurut saya Nah jadi seperti ini aja guys ya mobilnya Ini sih banyak yang insert juga nih, para kolektor suka sama mobil ini Karena detailnya mantep banget guys ya, dan unik gitu dia Dia ada kayak roket kecil di atas sana, tulisannya pizza planet Dan juga bakalnya ada tulisan U gitu guys, ada huruf U Dan juga ada beberapa sticker-sticker gitu guys Dan dia, disini mobilnya konsepnya rasti-rasti gitu guys ya Alias ada kayak semacam karat-karat gitu dan juga kayak mobilnya barat-barat gitu guys ya Dan disini dia ada logonya pizza planet guys Nah itu dia dari Ferry Shuttle, keren banget guys ya Dan ini dia besi-besi ban karet pastinya Karena dia dari seri premium juga nih, metal-metal dan real rider seperti biasa guys ya Nah jadi untuk pizza planet truck ini saya juga punya guys Sebelumnya ini dari seri Cars Nah ini dia, ini sama-sama dari metal juga Sama kayak ini, sama kayak Hot Wheels Disini dia namanya Thor guys ya, ditulisannya T.O.D.D gitu Bukan pizza planet truck Jadi dia namanya beda guys Dan ini dibikin versi Cars guys ya Dan dia juga muncul di film Cars pastinya guys Karena Cars ini termasuk dari Disney Pixar Dia muncul juga sebagai easter egg guys ya Nah untuk di seri Cars ini, dia dikasih mata guys ya Seperti biasa, di film Cars itu ada matanya Mobilnya bisa hidup gitu, bisa ngomong Dan lain-lain Dan juga ada mulutnya guys, di bawah sana Nah itu dia, dia kayak senyum gitu guys ya disana Nah jadi seperti itu Saya punya dua nih guys Disini sih sama sih, belakangnya ada U-nya gitu Cuma dia nggak ada detail kayak sticker-sticker gitu guys ya Kalau untuk di Hot Wheels ini dia ada sticker-stickernya gitu Nah itu ya guys, di bagian-bagian kacanya Dan juga di bagian belakang sini Di sebelah lampu itu ada sticker-sticker gitu Kalau di sini polos guys Cuma tulisan U aja Nah jadi itu dia guys Udah saya review nih guys ya Untuk mobil pizza planet truck ini Karena dari kemarin saya banyak banget tempat komentar Yang minta review Hot Wheels ini guys Nah jadi seperti itu aja Dan sekarang kita langsung aja nih Menuju inti dari videonya Kita unboxing paket yang udah ada disana guys Nah jadi paket ini saya dapetin dari lelangan di Instagram Ini di Instagramnya Showroom Hot Wheels Teman-teman buat yang mau lelang-lelang Hot Wheels gitu Boleh cek aja Instagramnya Nah jadi langsung kita buka aja guys Tapi sebelum saya buka Jangan lupa teman-teman buat yang baru gabung Di subscribe dulu ke channel Surnal Ferdinand Karena subscribe itu gratis Dan juga di like dulu video ini guys Oke, thank you guys ya Support-support dari kalian itu memang yang terbaik banget guys Ini langsung kita unboxing aja nih Mantep banget nih Saya udah gak sabar Pengen liat koleksi RLC saya yang baru ini Yang baru saya serok Kira-kira bakal sekeren apa Kita liat aja bersama-sama nih guys Oke, udah kebuka Ada dus-dus gitu lagi guys ya Dan juga ada potongan kertas nih Lumayan banyak juga Kita pinggirin aja Nah jadi kayak gini guys Dan nah itu dia Itemnya ada di bawah sana Dibungkus lagi sama bubble wrap Dan ini udah kosong guys ya Cuma ada kertas-kertas gini Lumayan banyak Biar aman gitu loh paketnya Ini kita pinggirin aja boxnya Nah jadi ini dia Udah di Nah udah keketan dikit tuh guys Udah ngintip-ngintip Kita langsung buka aja nih guys Wah ini dia Nah sebenernya Nah ini tuh bukan dari seri RLC guys ya Cuma dia purchase banget dan mirip banget sama RLC Dia ada holonya dan juga ada kayak lubang gitu guys ya Kita bisa ngeliat ke bagian sisi kiri dari mobilnya ini Dan bagian depannya seperti ini guys Wih keren banget guys ya Ini dari kayak kart-kart yang bisa dibilang retro gitu Yang jadul-jadul gitu Cuma dia udah diperbarui gitu guys Ini gak beneran jadul gitu Dia itu neo klasik guys Jadi dia new tapi klasik guys ya Dia baru tapi dengan gaya-gaya klasik gitu Nah kita langsung buka aja nih dari protectornya Dan ini saya beli langsung dapet protector guys ya Karena ya Hot Wheelsnya Harganya juga lumayan Jadi langsung free ini guys Free protector Nah jadi seperti ini Ini warnanya favorit banget Kuning sama ungu guys ya Wah ini ungunya juga Spectra Flame Mantep banget Keren banget Tampunya khas banget dari Drag Bus ini Yaitu api-api itu flame gitu Dari Hot Wheels khas banget Dan bagian depannya dia warna kuning ini guys ya Dia detail pastinya Karena juga dia masuk seri-seri neo klasik ini Nah yang unik dari sini adalah bannya nih guys Ini dia bannya pake ban redline Dari redline club gitu guys ya Ya mirip-mirip redline yang jaman-jaman tahun 90an gitu lah guys Cuma ini udah diperbarui gitu Dan cuma sayangnya Ini ban plastik guys Ini dia bukan ban karet Meskipun dia besi-besi Tapi ini bukan ban karet guys Karena dia memang mengusung gaya-gaya dari redline guys Yang dimana redline itu udah pasti ban plastik guys Nah jadi seperti ini Tapi ini tetep keren banget guys Ini super keren banget Saya suka banget sama Drag Bus yang satu ini Karena warnanya dan juga perpaduannya guys Ini keren banget Dan kartunya itu kayak lawas gitu guys ya Nah jadi seperti ini guys Ini dia namanya Volkswagen Drag Bus Dan juga ada fotonya disini nih Ada gambar mobilnya Ada logo neoklasik Dan juga nih logonya Hot Wheels yang jadul gitu Padahal ini casting-an dari tahun 2016 guys Ini udah termasuk baru lah guys ya Udah tahun 2015 ke atas Cuma dia dibikin retro gitu guys Masih pake redline Dan juga kartunya yang retro gini ya Logonya juga retro gitu Nah jadi seperti ini guys Dan disini saya dapet nomor holo 4742 Cukup cantik sih guys ya nomornya 4742 Cukup cantik juga Dan ini dia limited 7500 di seluruh dunia guys Cuma ada 7500 di seluruh dunia Dan di bagian sini dia ada detail-detailnya gitu Detail dari bagian tiap-tiap mobilnya Ada dari depan, belakang, kiri, atas dan juga kanan guys Disini ada logo neoklasik nih besar Dan juga ada kayak deskripsi gitu Mengenai neoklasik nih guys ya Dan disini collect them all Tulisannya casting-an dari tahun 2016 Dan disini kita bisa ngintip Dari sisi bagian kiri mobilnya guys Keren banget guys Ini purchase banget sama redline club gitu Dan disini ada logo metal Ada hotwitscollector.com Ada logo VW nih guys ya Official License Product Jadi dia lisensi dari VW pastinya Dan disini gak ada barcode juga Karena dia gak dijual di toko-toko retail gitu guys Nah jadi seperti ini guys ya Ini keren banget dan unik banget mobilnya Favorit banget guys ya Drag bus ini Karena sekarang saya udah mulai Mulai mau ngoleksi-ngoleksi drag bus-drag bus lagi guys Nah jadi seperti biasa Saya bakal kasih lihat ke teman-teman semua Beberapa koleksi-koleksi hotwits drag bus saya pastinya Dan ini gak terlalu banyak sih guys ya Karena saya juga baru Mau mulai ngumpulin gitu Pertama ini dari Seri Monster Truck nih guys Nah ini dia ini unik banget guys ya Dia jadi Volkswagen drag bus gitu Castingan di atasnya Tapi dia pakai ban dari Monster Truck ya Jadi besar gitu Unik banget nih Cuma untuk yang ini dia gak bisa dibuka guys ya Kalau drag bus ini kan bisa dibuka Kayak gini nih Ini juga bisa dibuka guys Dia bisa mangap gitu Bagian belakangnya bisa kebuka gitu Nah disana ada engselnya gitu guys ya Cuma untuk yang drag truck ini Dia gak bisa kebuka guys Jadi dia udah gitu aja Gak bisa dibuka Karena mungkin bakal lucu juga guys ya Kalau dia bisa dibuka Bakal unik banget Bannya besar tapi bisa dibuka Cuma ini gak bisa guys Dan disini di paket penjualannya Juga kita udah dapet Namanya Crushable car guys Jadi dia Mobilnya bisa hancur gitu Dari karet Mungkin karena ciri khas dari Mobil Monster Truck itu guys ya Yang ban lebih besar Dan dia Suka ngancur-ngancurin Mobil-mobil yang lebih kecil gitu guys Nah jadi seperti ini Ini saya punya satu Yang VW drag bus Kalau gak salah Ini dulu hunting online juga guys ya Dari Instagram Kalau gak salah Dan ini dia juga dengan Tampu flame itu guys ya Tampu api Keren banget nih tampunya Semuanya itu tampu api guys ya Mostly untuk drag bus ini Nah jadi seperti itu guys Punya yang dari Monster Truck Dan berikutnya Ini saya punya juga Dari seri premium nih guys Nah ini dia Dan ini lagi-lagi Dengan tampu api guys Dan ini dari seri 50 Hot Wheels Favorit Dan dia ini masuk ke seri premium guys ya Dia jadi metal-metal Dan juga rear rider Bannya karet Dan juga base besi guys Ini keren banget Dulu saya juga Udah pernah ngelus ini guys Ini udah pernah saya lus dulu Cuma bukan yang ini guys ya Barangnya Itu yang ngelus-ngelusannya Udah kejual Dan saya beli lagi Yang blisterannya guys Karena memang saya sukanya Koleksi di blisternya aja guys ya Gak dilus Dan untuk yang ini Ini bisa mangap guys Bisa mangap bagian belakangnya Dia ada yang salah gitu Di depan Dan bobotnya juga cukup berat guys ya Untuk Hot Wheels Hot Wheels Drag Bus ini Karena dia besar dan gedeb gitu Dan disini Yang terakhir saya punya dari Convention Mexico nih guys Ini kemarin Kalau gak salah udah pernah saya bahas deh Waktu saya ngebahas Hot Wheels Ghostbuster Yang Convention Mexico juga Nah jadi seperti ini guys Ini bobotnya berat banget guys ya Dari yang tiga ini Ini yang paling berat bobotnya Dan saya suka guys Yang berat-berat gini Dia lebih kerasa premium gitu guys Lebih kerasa mahal Gak kopong gitu Jadi seperti itu guys Hot Wheels Drag Bus yang udah saya punya Yang paling mantap sih Dua ini guys Ini keren banget Udah Kelasnya premium gitu lah Dari Conversion Dan juga ini dari Neo Classic Dan ini bakal Saya kasih protektor lagi sih guys Saya bakal protektorin aja Karena ini juga gak bisa digantung guys Gak ada gantungannya Jadi saya bakal gantung Pakai protektor pastinya guys Nah jadi seperti itu Oh iya dan jangan lupa Dikasih silika gel guys ya Buat temen-temen yang Lalu di protektor Supaya koleksi Hot Wheels kalian Gak lebab dan gak jamuran gitu Jangan lupa dikasih silika gel guys Nah jadi seperti itu guys Dan Dari kedua ini Yang ini lebih limited guys ya Ini di dunia cuma ada 4000 pieces Nah itu dia Ini ada 4000 pieces Dan kalau yang ini Dia ada 7500 pieces guys Nah keren banget guys ya Dari Drag Bus ini Dia ada hollow-nya dua-duanya Nah jadi seperti itu guys Nah jadi mungkin itu aja Untuk video kali ini Saya udah unboxing Hot Wheels Yang mantep banget Ini Hot Wheels Drag Bus Jadi buat temen-temen yang Mungkin pengen investasi Di bidang Hot Wheels Gak salah guys Untuk pilih Drag Bus ini Cuma mungkin dipilih-pilih guys ya Hot Wheels-nya yang mana-mana aja Kalau seperti yang ini Ini masih murah guys Harganya Mungkin sekarang Sekitaran 200 ribuan guys ya Atau mungkin bisa di bawah itu Dan yang ini juga guys Kalau gak salah ini juga murah Karena ini juga masih baru guys ya Castingan baru Kalau yang ini dua ini Udah lama guys Jadi harganya udah mulai naik guys ya Saya mau bocorin sedikit Untuk harganya Yang ini dikisaran 850 ribu Sampai 1 juta guys Yang orang jual Untuk satu Hot Wheels ini Kisaran segitu harganya Dan kalau yang ini Kalau gak salah Saya lihat di eBay Harganya sekitar 750 ribuan guys Nah itu dia Jadi buat temen-temen Yang mau kepikiran Mau share of Drag Bus Udah ada bayangan nih Kisaran harganya Berapa-berapa aja Nah jadi mungkin Itu aja guys Untuk video kali ini Makasih buat temen-temen Yang udah nonton Kalau temen-temen suka sama videonya Jangan lupa di like Comment Share Dan juga di subscribe Pastinya ke channel Hot Wheels Oke guys Thanks for watching See you in the next video Bye-bye